Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin siapa-siapa yang membaca salawat bagiku dari umatku kutibadlahu dicatat baginya sepuluh kebaikan dan dihapus baginya sepuluh dosa siapa-siapa yang membaca ini ketika dihapus baginya Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiyam Ini doa adhan Dan Qumat ini silahkan pakai silah Yang biasa dibaca dari guru masing-masing Saya dulu mengamalkan ini biasa-biasa saja Adat kebiasaan Kalau dengar adhan baca Tapi setelah saya mendengar Keterangan dari Sayyidina Mulan Al-Walid Al-Habib Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Gadid Al-Fagih Yang bercerita tentang mimpi Nabi masalah ini Baru terbuka hati saya Jadi Ternyata ini bukan main-main Penting doa ini Jadi Sayyidina Mulan Al-Walid Al-Fagih itu Pernah bermimpi Rasulullah SAW Berpesan Kepada Suratul Imam Supaya membaca Doa ini Setelah adhan Bahkan ditekankan lagi Dan terus Mintalah kepada Allah Bagiku Kunya itu ke Nabi Dan terus Mintalah kepada Allah Lebih aku Nabi Wasilah yang lebih banyak lagi Awkamakal Awkamakal Riwayat ini kurang lebih seperti itu Sudirima waktu itu menerangkan Rasulullah sudah diberi wasilah banyak Tapi biar lebih banyak lagi Artinya Sampai Nabi Muhammad SAW Berpesan untuk membaca ini Berarti ini doa sangat disenangi Nabi Kalau kita baca itu termasuk Amal-amal Yang membuahkan Idhal surur Figil bin Nabi SAW Memasukkan Rasa bahagia Rasa suka Rasa senang Di hati Rasulullah SAW Kenapa? Sebab di dalam hadith Rasulullah SAW Menerangkan Wahammi Di ajli ummat Jadi Humumnya Nabi Muhammad Kesedihannya Rasulullah SAW Isi pikiran-pikiran Nabi Muhammad SAW Itu hanya memikirkan ummat Termasuk Yang terpenting dari umat Nabi Nanti ya umul giyaman Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW Diberi syafaat yang lebih banyak Diberi wasilah yang lebih banyak Supaya umatnya Na'udhu Billah Yang calon-calon Al-Neraka Bisa ditarik dari neraka Yang sekian ribu tahun Di neraka Bisa ditaklir Itu pikiran Nabi Kesitu Jadi kalau ada orang Yang membantu Khidmah kepada Nabi Muhammad SAW Walaupun hanya dengan doa ini Setelah adhan Sudah Membahagiakan Gelbu Rasulullah SAW Karena itu Jangan diremehkan Doa badan adhan Dan ini juga Tanbih Peringatan Buat kita Apapun Yang dikenal Sunnatun Nabi Muhammad SAW Apapun Doa-doa yang warid Dari Nabi Muhammad SAW Apabila kita amalkan Pengamalan kita tadi Sudah menjadi Iqalus Suruh Membahagiakan Hati Maulana Rasulullah SAW Malah disini Diterangkan tadi Siapa yang mengamalkan doa tadi Halat lahu syafaati Dia akan mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad SAW Pada hari kiamat Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Kubadak aku Nabi Muhammad Di dalam satu kitab Maknanya menulis Menulis Sudah pernah dibahas ini Senen-senen yang lalu Sallallahu ala muhammad Atau Allahumma salli Ala sallina Muhammad Pada ala sallina Muhammad Maka Para malaikat Selalu Tusulli aleh Maknanya Memindahkan ampun Bagi dosa orang Jadi Selama Nabi Muhammad SAW tidak terhapus dari kita tersebut berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani yang berkata yang berkata Allah yang berkata yang berkata yang berkata oleh Nabi SAW dan yang berkata yang berkata ini satu taktik dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani pendapat beliau sholawat itu tidak mungkin ditolak jadi kalau ingin meminta hajat kepada Allah di awali sholawat di akhiri sholawat jadi seperti dua sayap membawa hajat yang diletakkan di tengah-tengah kita ingin meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala umpama kita ada hajat apa saja sembuh dari penyakit anak kita ingin mendapat jodoh hutang ingin terbayar kebetulan sedang butuh fulus atau apa saja disantara Allah Ta'ala Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Masul Al-Asilu Muhammad wa al-Asilu Muhammad titik-titik doa apa ini ditutup lagi Basul Allah wa al-Asilu Muhammad wa al-Asilu WAS alhamdulillahi Rabbil Alamin itu yang aman yang sempurna kalau singkat Allah Masul Al-Asilu Muhammad wa al-Asilu Muhammad doa Ditutup Allah SWT Kenapa? Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani Fa'inna Allah Karena sungguhnya Allah SWT itu Pasti menerima dua salawat Yang ditaruh di depan dan di belakang Wahu wa akramu Allah SWT itu Maha dermawan Terlalu loman Terlalu dermawan Daripada menerima Dua salawat dan meninggalkan Hajat yang kita pinta Yang kita letakkan di tengah-tengah tadi Ini satu Keifia Yang sangat bagus sekali Boleh dicoba Silahkan diamal Bismillahirrahmanirrahim